Ini ternyata terbukti ngebohongin aku Tidak ada niat baik Sama sekali dari pihak dia Ada sebuah thread yang judulnya Temanku ditendang youtuber I'm gonna straight to the point That that youtuber Yang dia bilang nendang temannya itu adalah aku Dingin banget Oh my god Berapa derajat pagi ini Dingin banget guys Sedingin itu Anyway Good morning from Melbourne Jadi kali ini aku udah di Melbourne aja Seminggu kemarin Udah di Sydney Terus kita langsung lanjut ke Melbourne Jadi video kedua Di tahun 2020 Di channel Natya Sina kali ini Dari Melbourne Jadi kita mau Sebenernya ini video santai aja sih Kayak ngobrol-ngobrol gitu Aku lebih pengen kayak refleksi diri Apa yang aku syukuri Dan apa yang harus diperbaiki Di tahun 2020 Jujur aku pengen banget Bisa jauh lebih bersyukur Bisa jauh lebih ikhlas Dari tahun sebelumnya Jujur pengalaman-pengalaman yang aku dapat Di tahun 2019 Juga lumayan Ngajarin aku banyak hal Gak cuman seneng doang guys Sedihnya juga ada Susahnya ada Dimana ya Kesusahan itulah yang Bikin aku kayak Oke Let's move on and let's get better So ya By the way Seluruh aku cerita Aku mau Ngajak kalian ini Ngeliat tuh Itu kayak Kecil banget ya Itu mobil ini Di lantai 26 guys Pantas di ginanya Kerasa banget Di Melbourne Aku tinggal kayak di Apartment gitu Apartment hotel gitu Dan Aku suka banget tempatnya Aku Aku sempet share kemarin Di story sedikit Tempatnya tuh kayak Bener-bener homey banget Kayak gini Tuh Kurang bisa keliatan ya Kayak gini nih Aku kasih liat Tuh Ada ruang tamunya Ada dapur Di sebelah sana juga Terus Ada Tempat tidur pastinya Disini Sorry berantakan Nah dimana Disini Kalo bangun-bangun Langsung bisa ngeliat view Dari atas kayak gitu Di liburan kali ini Aku tuh lebih pengen kayak Santai Relax Bukan kayak turis gitu loh Yang kemana-mana Ketempat ini Ketempat ini Cobain ini Cobain itu Enggak sebenernya Pengen lebih nyantai Makanya aku sempet Bikin video juga Dan langsung edit sendiri Langsung upload sendiri Kayak gitu So ya Oke kayaknya duduk dulu kali ya Cerita-cerita lebih enak duduk Oke jadi aku cerita Sambil di tempat tidur aja Karena emang cuacanya Bikin males banget guys Kamu namanya To be honest Kayak pas liat tadi Bangun-bangun hujan Terus Buka pintu dingin Yang dari Udah semangat Siap-siap mau pergi Itu kayak Aduh di rumah aja deh Males Painnya tidur Nyantai Nonton Nyemilnya gak sih Kayak Bener-bener Holiday Holiday Sebenernya aku gak tau sih guys Harus mulai dari mana Cuman tadi Di video ini Aku lebih pengen Kayak sharing Ke temen-temen semua Karena kalian Udah follow aku Udah support aku Udah lama Jadi aku pengen kalian Tau lah sedikit perjalanan Dalam hidup aku Dan apa yang udah aku alami Terutama di tahun 2019 kemarin Jadi 2019 bagi aku itu Sebuah Pencapaian Bener Pencapaian Dimana aku Banyak banget Dapet Berkat Banyak banget Dapet Keberuntungan Dapet Kesuksesan Maksudnya goals-goals Yang aku pengen capai Di tahun sebelum-sebelumnya Itu bisa dibilang Tercapai di 2019 Bahkan Banyak hal yang di luar ekspektasi Juga Aku dapetin gitu Ngerti gak sih Aku gak expect bakal dapet itu Tapi ternyata aku dapetin di 2019 Gitu Dari segi karir Aku bisa bilang aku bersyukur banget Dari segi Rezeki juga Super duper Bersyukur banget Pokoknya banyak sih Bisa bilang 2019 Karya-karya juga Konten-konten yang udah kita bikin Dan dari situ aku belajar banyak juga Selama ini Bener-bener 2019 tuh kayak Aku nge-push banget gitu loh Kita harus bikin ini Bikin ini Kita harus Bisa dibilang mempertahankan Kayak udah Satu juta subscriber nih Kita harus bikin apa ya Ini, ini Maksain ini Coba kita Bikin konten ini Kayak gitu-gitu Kita lumayan Bereksperimen juga Di 2019 Jadi dari situ kita sadar Kalau ternyata Kita memang bukan Tipe orang yang Ngejar konten Tapi kitanya sendiri Nge-enjoy gitu Dalam bikin konten Kita bukan tipe yang ngejar Viral doang Kita bukan tipe yang ngejar Rame doang Drama Apalagi sama sekali gak Jadi Ketika kita mencoba Membuat Prank Kita pernah nyoba bikin prank Itu kayak Kita ngerasa kayak Aaaa Gak banget Dan gak mau ngelakuin itu lagi Dan aku mikir Ya Walaupun kita berusaha Buat ngejar Bisa dibilang gak ngejar sih Ya kalian tau sendiri lah 2019 itu adalah Tahun dimana Celebrities itu kan Mulai bikin Youtube ya Dan mereka itu Baru dateng Ke Youtube Tapi langsung kayak Duar Langsung meledak Subscribersnya langsung Banyak banget Video-video mereka tuh Bener-bener Sehari tuh bisa Ditonton jutaan kali Jadi kayak Aku To be honest Yang bukan siapa-siapa ini Yang memang mulai dari Konten Creator yang memang bener-bener Mulai dari Bikin konten Tanpa apa-apa Bener-bener dari nol banget Jadi kayak Kok gak fair banget ya Kayak gitu To be honest 2019 itu penuh dengan Tekanan-tekanan Seperti itu Dimana aku jadi Ngeliat kayak Kayaknya apa yang aku lakukan Gak cukup Apa yang aku bikin itu Kurang terus Terus kayaknya Gak banyak yang suka Sama kita Buktinya kita Stagnan-stagnan aja Perkembangannya Gak yang Kayak mereka Bener-bener bisa Dalam beberapa bulan Udah 2 juta subscriber Dimana kita Untuk nyampe ke 1 juta subscriber saja Itu butuh 2 tahun Kayak gitulah Aku jadi Sering down Karena suka Ngebandingin diri Sama orang lain Terutama Ya itu Kalau misalnya Contohnya dari Segi youtube Itu ya tadi Sama selebritis-selebritis Yang punya youtube Yang dengan gampangnya Mencapai angka tertentu Atau dengan Youtuber-youtuber Mungkin yang udah Gede banget Yang setiap hari Ngupdate Pencapaian mereka Penambahan subscribers Mereka berapa Kayak gitu Itu bener-bener bikin Stres Tanpa disadari guys Aku gak mau stress Aku gak mau terpengaruh Tapi tanpa disadari Itu masuk ke alam Bawah sadar kita Dan kita jadi inget itu gitu Kita secara gak langsung Jadi terpacu sendiri gitu loh Kayak Oh mereka udah segini Oke kita gimana Loh kok kita kayak gini Kok kita gak kayak mereka Kayak gitu Secara gak langsung Kita jadi membandingkan Diri kita ke mereka Padahal Padahal Kalau misalnya kita pikirin lagi Tarik nafas dulu Pikirin lagi Ya Setiap orang itu beda Setiap content creator itu beda Setiap youtuber itu beda Kontennya beda Dan cara mereka untuk Membuat sebuah karya itu Juga beda gitu Pencapaiannya beda Dan apresiasinya pun Pasti beda Subscribernya juga beda Jenis-jenisnya Ada yang suka konten seperti itu Ada mungkin yang suka konten Kayak kita gitu Sebenernya ya Tapi karena kita terlalu Diexpose dengan Kehidupan sosial media Yang penuh dengan Angka-angka Angka dan angka Aku jadi ngerasa kayak Sempet berpikir Untuk berhenti aja lah Apa yang aku lakuin Kayaknya Nggak Terlalu signifikan To be honest Pernah ngerasa down Seperti itu Di 2019 kemarin Kayak pertengahan gitu Sempet seperti itu guys Tapi Seiring berjalannya waktu Ya namanya moment down Pasti ada moment naiknya kan Untungnya sih aku Nggak yang terpuruk Makin jatuh Makin jatuh Makin jatuh Nggak Tapi jatuh Tapi bisa naik lagi Dan di saat naik itu Aku mikir kayak Aku punya kelebihan Sendiri gitu Yang orang nggak punya Kita punya konten sendiri Yang kita bisa banggain Yang orang nggak punya Disitu aku Mulai bisa kayak Ngeliat perbedaan Terus kayak Kelebihan-kelebihan lagi Dan Memutuskan untuk ya Kita lanjut Kita nggak mau ngecewain Orang-orang yang udah support kita Dari dulu gitu Dan yang emang Bener-bener suka sama konten kita Ya we don't have to be someone else To get the achievement Or the acknowledgement Atau untuk mencapai jumlah tertentu Ya Kita nggak perlu Jadi orang lain Kita nggak usah Membandingkan diri sama mereka Atau mengikuti mereka Kita tetap In our face Tetap semangat Sesuai dengan Apa yang kita punya gitu Karakteristik kita Oke itu Kalau dari segi Youtube ya Kalau dari Social media lain Dimana aku juga Berkarya disitu Seperti misalnya Instagram Kalian tau sendiri Aku juga cukup aktif di Instagram Aku juga Bisa dibilang kerja di Instagram Banyak campaign-campaign Yang aku lakukan di Instagram Yang menghasilkan rejeki Puji Tuhan Puji syukur Alhamdulillah Cuman in the other hand guys Ya namanya Ada positif Pasti ada negatifnya Aku ngerasa Banyak Toxic Karena mungkin orang Nge-expose Kehidupan mereka Setiap hari Kita jadi terexpose juga Sama kehidupan-kehidupan Orang-orang yang sebenernya Kita nggak perlu tau gitu In a daily basis Kayak misalnya kita Nggak perlu tau Kebiasaan orang Bangun pagi ngapain Terus jalan-jalan kemana Berapa uang yang mereka Habisin buat belanja Dan segala macemnya Tapi kita jadi terexpose Oleh itu Di Instagram Gitu kan Ya sebenernya positif Negatif juga Mungkin kalian butuh informasi Iya bener Tapi kalau misalnya Keseringan juga Kita jadi Cenderung itu lagi Balik lagi Membandingkan Gaya hidup mereka Sama gaya hidup kita Kayak gitu Yang biasanya kita Segini Yang biasanya kita Kalau misalnya liburan Kesini Udah happy Apa segala macem Standar kita Tiba-tiba Naik gitu Misalnya kita Kita jadi pengen Kayak orang-orang Yang kita liat di Instagram Nah Untuk aku sendiri Aku disini tuh Kayak jadi meragukan Gitu loh Hal-hal yang aku pengen Itu apakah Itu beneran Yang aku pengen Apa karena aku Terexpose Sama Hal-hal yang Orang lain Lakukan Kayak gitu Ngerti gak Aku tuh sempet Ada momen Dimana aku jadi Kayak bingung Gitu What makes me happy Apa sih sebenernya Yang mau aku lakuin Apa jalan-jalan Keluar negeri Makes me happy Apa belanja Barang branded Makes me happy Orang kayaknya Keliatannya happy Ngelakuin itu Should I do that too Gitu Jadi kayak Aku mempertanyakan Sempat mempertanyakan itu Dan Aku jujur Di 2020 Di tahun ini Yang gak harus Di 2020 juga Tapi mungkin ketika Aku sadar Itu gak baik Ya aku Mengkomitkan diri Kayak ya Aku jadi komit Kayak No Whatever you wanna do That should come From The bottom of your heart Gitu Emang Sesuatu hal yang Bener-bener pengen Kamu lakuin Gitu Ketika kamu memang Pengen liburan Keluar negeri Ya Make sure Emang kamu lagi Pengen kesana Kayak gitu Ketika kamu lagi Pengen belanja Ya make sure Kamu emang suka Barangnya Bukan karena Orang lain juga Ngelakuin hal tersebut Aku ngerasa kayak Lama-lama tuh Jadi batasannya tuh Jadi semakin blur Karena It's a lifestyle Social media nowadays Is our lifestyle gitu Dan apa-apa kita ngeliat Referencesnya dari Social media Dari yang bagus-bagusnya aja Dari yang mahal-mahalnya Dari yang luxury-luxuries Nya aja Dari yang bahagia-bahagiannya Happy-happy-nya aja Jadi ketika Itu gak sesuai sama Apa yang ada di sosmed Kita kadang kayak yang Loh kok gini Gitu Dan itu ngebuat Ekspektasi kita Jadi terlalu tinggi Dan ketika Realitanya gak sesuai dengan Ekspektasi Kita akan jadi Down banget Atau sedih banget Apakah selama ini Yang aku lakukan itu Untuk kebahagiaan aku sendiri Atau Karena orang lain Melakukan hal tersebut Itu tuh aku ketampar banget Dari buku ini I wanna die But I wanna eat topoki Jadi si tokoh utama ini Mengidap depresi gitu Dimana dia curhat Sama psikolognya Nah psikolognya tuh Nanya ke si tokoh utamanya Apakah hasrat yang Berusaha anda penuhi Adalah hasrat Anda yang sebenarnya Terus dia jawab Itu saya tidak tahu Terus psikolognya Jawab bilang lagi Misalnya nih Tujuan anda bisa saja Bukanlah suatu kota Yang anda ingin kunjungi Bisa saja Tujuan anda sebenarnya Adalah menaiki KTX KTX tuh kereta cepat Selain itu Bisa saja Hasrat yang anda penuhi itu Bukan tujuan anda Yang sebenarnya Itu mungkin hanyalah Pengaruh dari standar Yang selama ini Ada dalam kehidupan masyarakat Gitu Makanya dia ngasih tahu Apapun yang kamu lakukan Apapun hal terpenting Itu adalah Perasaan senang Dan gembira Dari dalam diri anda sendiri Tidak peduli Apa yang orang lain pikirkan Atau katakan Saya harap anda bisa Memenuhi keinginan Anda sendiri dulu Tanpa memikirkan Apa yang dilihat Oleh orang lain Nah itu Social media Is a world of judgment Is a place full of judgment Ketika kita Mau beli ini Ketika kita melakukan ini Kita ingin pamer Secepatnya di social media Kita pengen orang lain Tahu Dan merubah pandangannya Terhadap kita Aku bilang itu adalah Toxic Dari dalam diri aku sendiri Jadi aku tuh lama-lama Kayak gak bisa bedain Mana hal-hal yang memang Pengen aku lakuin Dari dalam diri aku Atau Sebenarnya aku pengen Melakuin hal itu Karena Merubah pandangan orang lain Kayak gitu Makanya sebenarnya Ada kesenangan Hampa gitu loh guys Jadi ada kesenangan Yang bener-bener bikin kita seneng Ada kesenangan yang Hampa Ketika kita udah ngelakuin itu Kita juga kayak Oh yaudah gini doang Oh udah gitu Bukan yang kayak Bener-bener seneng Nah aku tuh berhati-hati banget Semoga tahun 2020 Aku bisa lebih bijak Lebih dewasa Dan lebih Mengerti diri aku sendiri sih Sebenarnya Apa yang bikin aku seneng Apa yang bener-bener Pengen aku lakuin Bukan karena Standart yang ada Di social media Kalau tadi itu Cerita-cerita Di kerjaan Juga di dunia Sosmed Sekarang aku mau curhat Yang lebih dalam lagi Tentang apa yang aku alami Di 2019 Yang Banyak orang lain Gak tau Maling kayaknya Temen-temen deket aku aja Dan ini aku mau share Kalian juga Yang sudah aku anggap Kayak temen-temen aku sendiri Di 2019 itu Aku banyak Ngalamin bisa dibilang Ya bisa dibilang musibah Tapi bukan musibah Bencana alam Atau kehilangan Atau apa Eh kehilangan mungkin iya Bukan dalam bentuk Materi Tapi dalam bentuk Hal yang lebih dalam Dari itu guys Kayak Persahabatan Pertemanan Dan Intinya aku salah percaya Sama orang sih Gitu Dimana dua kejadian Yang bakal aku ceritain ini Bikin aku kayak Lebih Reflect ke diri aku Untuk jangan terlalu Gampang percaya sama orang Untuk Lebih bisa Objektif Berhati-hatilah Intinya berhati-hati Karena Kita gak tau Apa yang orang Orang itu bisa lakukan ke kita Walaupun kita udah Ngasih Segala macam Kepercayaan Dan kebaikan Intinya kayak gitu sih Ya kalian nilai sendirilah Dari cerita ini I'm sorry I couldn't Really go Further Into details Karena menyangkut Confidential information Tentang orang ini juga Dan aku akan menyamarkan namanya Untuk cerita ini Jadi Bisa dibilang di 2019 Aku punya seorang personal assistant Yang udah amat sangat Aku percaya Dia tau semuanya Tentang kerjaan aku Tentang How much money do I make Every day Every month Every year Terus dia bahkan tau Pin ATM aku Dia tau cerita aku Gimana kalau misalnya Aku berantem sama Ade aku Sama Randy Sama semuanya Pokoknya dia tau banget Dan aku udah nganggep Dia tuh kayak Sahabat aku sendiri Bisa dibilang Hampir setahunan Kita deket Sampai akhirnya Aku gak sebut nama ya Sebut saja namanya Mawar Sampai akhirnya Si Mawar ini Ternyata terbukti Ngebohongin aku Mudah Itu bener-bener Yang ngebohongnya Enggak Sekali dua kali Tapi Itu sudah tersusun Jadi sebuah rangkaian Kebohongan yang Sangat Amat Besar Dimana aku Cuman bisa kayak Kayak It doesn't make sense man Semuanya Ya Mungkin kalaupun ada yang bener Tuh sedikit banget Dan kita sekarang Udah bener-bener Enggak bisa bedain Mana omongan yang Dia bilang bener Mana omongan yang ternyata Itu part of Dari kebohongan-kebohongan Lain gitu Yang harus ditutupi Akibat udah berbohong Pada awalnya Kayak gitu Jadi kalo misalnya Banyak temen-temen yang nanya Kak Mawar kemana? Kok gak pernah Kelihatan lagi Sama kanat Gitu Sorry banget Si Kak Mawar Udah gak kerja Sama aku lagi Mungkin kalo temen-temen Yang ngikutin sosmed aku Pasti tau Siapa orangnya Tapi ya I'm not gonna spill it here I'm not gonna spill The name here Jadi intinya Kak Mawar itu Udah gak kerja sama aku lagi guys Bukan karena aku yang Mecat dia Bukan karena Kebohongannya Ketauan juga Enggak Karena setelah Kebohongannya Ketauan juga Aku masih ngasih Kesempatan dia Kalo mau kembali Kalo mau memperbaiki diri Mau Apa ya Mau kayak Intinya Intinya mau belajar lagi Lah gak apa-apa Karena pada dasarnya Ya itu aku Udah percaya Dan ngerasa Oke You deserve a second chance Aku ngasih kesempatan gitu Buat orang untuk Siapa tau Mau memperbaiki diri Tapi ternyata Enggak Dia memilih Sebuah pekerjaan lain Yang bener-bener Diluar dugaan Yang bener-bener Bikin aku kayak Oke Aku jujur sedih banget Karena diantara Ribuan macam pekerjaan yang ada Dia memilih Untuk pekerjaan tersebut gitu Dan membohongi Orang tuanya Temen-temen deketnya Termasuk aku juga Sama Randy Ya yang paling sedih sih Dia bohongin keluarganya itu sih Dimana keluarganya itu Sempet dateng Ke apartemen aku Itu nangis-nangis Orang tuanya nyariin dia Itu Wow Ya intinya Itulah ya Dia berbohong sama orang tuanya Sama temen-temen deketnya Banyak banget korbannya juga Masalah duit iya Masalah kepercayaan iya Masalah Banyak banget guys Aku gak bisa Ceritain details Intinya Kalau misalnya kalian denger Ya dunia kan sempit ya Kalau misalnya kalian denger Ada cerita Kenapa si Mawar ini Tidak ada lagi sama aku Dan tidak kerja lagi sama aku Itu Bukan karena Dari aku Ataupun dari Randy Bukan dari kita Tapi dari Kebohongan Dan kesalahan Dia sendiri So ya Kalau misalnya kalian denger Ada berita di luar Mau make sure Mau confirm Boleh Aku bikin video ini juga Sebenernya Untuk mencegah Kesimpang siuran berita Yang ada gitu Jadi awalnya Aku sebenernya gak pengen Cerita ini sama sekali Sama sekali Aku disclaimer dulu Aku gak bermaksud Untuk menjelekan siapapun Untuk menjatuhkan siapapun Buat apa Gak sama sekali Tapi karena Banyak banget cerita-cerita Yang aku denger Di luar sana Dimana Yang Nyampe ke aku Itu adalah Cerita sebaliknya Jadi Si mawar ini Malah Menjelek-jelekan aku Sama Randy Kenapa dia berhenti Kerja Blah-blah-blah Itu Bener-bener Bukan hal yang terjadi Sebenernya Disitu aku melihat Tidak ada niat baik Sama sekali dari pihak dia Untuk Menjelaskan Kenapa dia harus fitnah-fitnah Disini sebenernya Pihak yang dirugan Itu justru aku gitu loh guys Karena dia di luar Ngejelek-jelekin Aku Demi Nutupin Kebohongannya dia Kebohongannya tuh Banyak banget guys Gak habis-habis Jadi aku Turut prihatin Semoga dia jadi Individu yang lebih baik lah Dan disini Sebagai temen Aku jujur sedih Banget Aku sedih banget Sedih banget Karena Kita deket Aku banyak banget cerita Tentang Gimana perjalanan hidup aku Aku berusaha Buat ngasih semangat Ngasih motivasi ke dia Dan dia pun cerita Memang pengen jadi orang yang lebih baik Makanya dia seneng banget Bisa kerja bareng aku Dan segala macemnya Tapi ternyata Itu bohong Itu semua bohong Aku sebagai temen Itu ngerasa Dibohongin banget Dan aku Jujur kehilangan sosok dia Betul Karena to be honest It was a fun Relationship Tapi ya itu guys Udah gak bisa diperbaiki Karena kebohongan Kebohongannya dia Yang udah parah banget Dan dia pun gak ada niat Untuk memperbaiki itu 2019 Itu Aku cukup Bisa dibilang ya Aku kehilangan seorang sahabat Yang adalah personal assistant Aku sendiri Yang sekarang di luar sana Dia malah ngejelek-jelekin Aku gitu Jadi ya Aku berusaha ikhlas Semoga dia disadarin Semoga ada jalan buat dia Untuk jadi lebih baik Karena apa yang dia lakukan sekarang Di luar sana itu sama sekali gak baik Dan bertentangan sekali Sama apa yang udah dia lakukan selama ini Dan semoga dia bisa Berbakti dan banggain orang tuanya lah Karena orang tuanya masih sehat Masih ada gitu Sedih banget Jujur aku sedih banget ikut prihatin buat dia Dan Sebenernya satu hal lagi ini Dan di 2019 juga Kemaren Ini kejadiannya masih anget-anget banget Aku sempet di fitnah Di social media Di twitter tepatnya Aku kasih tau aja ya Twitter Dengan Threat Ada sebuah thread yang judulnya Temanku ditendang youtuber I'm gonna straight to the point That youtuber Yang dia bilang nendang temannya itu Adalah aku Tapi aku mau disclaimer lagi Konfirmasi lagi Aku mau ngasih tau faktanya Kalau aku gak pernah nendang siapapun Yes I am that youtuber Tapi aku gak nendang orang Aku nendangnya Koper Jadi di thread itu Dia nulis dengan caps lock Temanku ditendang youtuber Dan dia cerita Blah 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 Panjang lebar Tapi di bawahnya Di cerita dia sendiri Dia nulis Youtubernya itu nendang koper Jadi sebenernya yang mana yang bener gitu Jadi nendang koper Atau nendang temanku Mengingatkan aku lagi Seperti kasusnya Yang sekarang lagi lame Mukbang Mukbang youtubers Stephanie Su Sama Niko Kado Avocado Nah si orang ini itu Kayak si Niko Kado Avocado Kayak gak konsisten sama sekali Dalam menuliskan Cerita gitu ya Tapi dia berusaha Menggiring opini orang Biar orang percaya Kalau Wuh temen gue Tersakiti Ditendang youtuber nih Di Aniaya Seolah-olah kayak Wow gitu Padahal disana ada saksinya Lengkap banget Semua dancer-dancer yang terlibat Di team Step by step Oh iya aku belum cerita Jadi ini sebenernya kejadiannya Ini pas youtube fun fest Di youtube fun fest Kalian tau Kalau misalnya kalian nonton Behind the scene nya Aku ada adegan Dimana aku nangis Aku lebih bisa dibilang Kayak lebih tepatnya Ngamuk kali ya Gak terima Karena ada satu kesalahan Yang dilakukan sama Seseorang lagi Ini seseorang ini Let's say Melati Kalau tadi Mawar Ini Melati Mawar dan Melati Kebetulan juga berteman guys Dan aku memilih Melati ini Untuk Jadi part of Step by step ID crew Di youtube fun fest Karena si Mawar Aku percaya si Mawar Nah gara-gara itu Satu orang Salah Itu ngefek ke semuanya Oke Jadi Si Mawar kan ceritanya Sudah kabur nih Sudah Pergi nih Dari tim Kita Sudah gak Gak kerja sama aku lagi Dia Sebelumnya sudah memilih orang Untuk menggantikan dia Si Melati ini Dan si Melati ini Membantu Tugasnya adalah Membantu kita selama Youtube fun fest Cuman Dia melakukan kesalahan Besar Yang sebenarnya hal itu Simple banget Tapi dia melakukan Sebuah kesalahan Dan namanya Orang lagi emosi Karena kesalahannya juga Tidak terduga Aku waktu itu Bisa dibilang Meledak Ngamuk Marah Seperti yang kalian lihat di Behind the stage Video Di step by step ID Aku marah Nangis Dan segala macem Aku juga marah ke dia Dan Ketika emosi aku Bener-bener diubun-ubun gitu Aku tuh biasanya akan Mukul tembok Kayak Pak gitu Atau Aku kan Mendang sesuatu barang Yang ada di dekat aku gitu Dan pada saat itu Yang ada Yang aku lihat adalah Koper aku Jadi Aku menendang koper Aku kesel banget Sekesel-keselnya Waktu itu Karena Seharusnya gak salah guys Tapi Salah Dan itu bikin Kayak bisa dibilang Kacau Panggungnya kacau Di backstage waktu itu Aku gak tau Dia bilang Dia ada di dekat koper Pada waktu itu Atau dia lagi Megangin koper Tapi dia kena Dan seingat aku Jujur aku gak pernah Lihat ada orang disitu Dan kalaupun mungkin Ada dia disitu Paling kena koper Seberapa sih guys Kayak dia lagi megangin Terus aku tendang Tendangnya bukan Power aku Seberapa sih Cewek kecil Mungil ini Nendang koper Bisa sekeras apa sih Aku tendang tuh cuman kayak Gitu Intinya kayak gitu Pada malam itu juga Harus kalian tau Kita semua udah maaf mafan Kita semua udah pelukan Dan aku pun minta maaf Karena aku udah Sangat amat emosi Ini juga guys Yang mau aku perbaiki Aku mau Belajar untuk Jadi orang yang Less emosian Yang gak cepet naik Gitu amarahnya Aku tuh sekarang Akhirnya ini karena mungkin Stress banget Misalnya lagi banyak deadline Atau kerjaan ini belum Itu belum Atau aku punya target sendiri Yang cuman ada di otak aku Dan aku gak bisa Ungkapin gitu Itu aku jadi stress sendiri Makanya ketika sesuatu terjadi Tidak sesuai ekspektasi Aku tuh biasanya langsung muncak Gitu marahnya Apalagi untuk stage Sebesar YouTube Fan Fest Dimana kita udah latihan 2 bulan Hampir tiap hari Udah capek banget Dan aku pengen itu Se perfect mungkin Ya nobody is perfect Nothing is perfect Tapi Sebaik mungkin lah Sebelumnya kita rehearsal 2 kali berturut-turut Itu aman Tapi tiba-tiba pas hari H Si orang ini tuh salah Si melatih itu salah Gitu Aku kesel banget Aku ngeluarin gitu Emosi yang ada di diri aku gitu Daripada akunya meledak Dar gitu kan Aku keluarin Dan ya itu Aku ada koper Aku liat aku tendang Dan malam itu juga Aku ngerasa sangat amat bersalah Karena udah Bikin situasi tegang Dan aku udah bikin Anak-anak juga Beberapa Mungkin ada yang nangis Sedih juga liat aku Pokoknya situasi jadi Gak happy ending gitu Ngerti? Ngerti gak sih? Maksudnya yang harusnya kita Wah gitu Tapi kayak Ada tangisan Penyesalan Karena Beberapa kesalahan Kayak gitu Malam itu aku udah minta maaf Aku udah minta maaf Langsung ke si Melati Udah ngomong Pelukan juga Kita perpelukan semua Satu-satu aku pelukin Udah minta maaf Dan Semua udah Selesai Apa yang terjadi malam itu Selesai malam itu Tetapi Sayangnya Ada pihak-pihak yang lagi-lagi Berusaha memanfaatkan I don't know Mungkin Aku gak tau tujuannya apa Tiba-tiba Sekitar 2 minggu dari Youtube Funfest Ada sebuah thread Di Twitter yang judulnya itu Temanku ditendang Youtuber Jadi si Melati ini curhat ke temannya Yang namanya Anggrek Jadi dari tadi Mawar Melati Ini Anggrek Si Melati curhat sama temannya yang namanya Anggrek Dan Anggrek ini Nulis sebuah thread Yang judulnya Temanku ditendang Youtuber Dengan detail cerita yang Isinya Sayang sekali Banyak banget yang Salah Dan kalau salah Informasi berarti Fitnah Betul? Betul Itu banyak banget guys Yang salah disitu Dan aku kasih liat juga Ke anak-anak Group Youtube Funfest Itu pada Hah apa nih Mereka pada marah juga Karena mereka pada saat itu Ada malam itu Dan mereka ngeliat Gimana aku nendangnya Koper Dan dimana Semua masalah Sudah diselesaikan Secara baik-baik Gak ada embel-embel Apa-apa lagi Dan semua sudah selesai Tapi tiba-tiba Ada thread itu 2 minggu kemudian Dengan detail-detail Informasi yang salah Isinya fitnah semua Dan sayangnya Masih banyak netizen juga Yang sangat amat Gampang ditipu Tanpa meng-crosscheck Informasi itu Apakah benar Tanpa menanyakan Dari pihak satunya lagi Jadi si Anggrek ini Nulis Semua thread dia Semua cerita itu Berdasarkan informasi Dari si Melati Padahal si Melati itu Juga banyak banget Memutar balikan fakta Dimana Yang aku Sama tim aku Tahu semua Jadi banyak banget Detail-detail yang Gak kayak gitu Tapi ditulis kayak gitu Tapi sayangnya netizen Dan itu sempat Di retweet sama 600 orang Di repost lagi Sama 600 orang Dan dibalas-balas Pada percaya gitu Padahal di thread juga Udah dijelas-jelas Ditulis Youtuber ini nendang koper Tapi Gila gak tuh Nendang orang Wess Kayak gitu-gitu Komennya Waduh gitu Ini mah namanya Penganiayaan Laporin aja Terus temen-temen Anak-anak pada marah dong Temen-temen kita Yang tahu faktanya 30 orang lebih Tahu faktanya Kejadian di backstage Gimana Pada ngebalesin thread itu Dan ngasih tahu Fakta sebenarnya Dan si anggrek ini Si anggrek yang nulis thread ini Mungkin karena takut Uh ternyata Fakta gue salah nih Cerita gue dapet salah Dia ngebenerin di Kolom Reply Di kolom komen Dibenerin Tapi tetep aja itu Informasi udah salah semua Di atas Jadi kayak Dan orang semua Baca yang salah itu gitu Pas aku baca juga Tulis aja kali Nama aku Natia Shina Aku juga gak takut Kenapa gak takut? Karena itu fitnah Aku punya buktinya Rekaman di backstage Gimana Dimana aku sudah minta maaf Karena di thread tersebut Juga ditulis Aku gak minta maaf Pokoknya Detail-detail lain Yang sebenarnya itu Banyak banget saksinya Jadi Aku gak takut sama sekali Dan aku gak Takut kayak nama aku Tercemar atau gimana Sama sekali Enggak Cuman aku lagi-lagi Kecewa Ada pihak-pihak Yang berusaha Memfitnah Dengan cara yang kayak Oh come on gitu Kayak Kenapa gitu Ada orang yang berusaha Kayak gini sama aku gitu Berusaha menjatuhkan Dengan bikin sebuah thread Kayak gitu gitu Tapi ya untungnya Aku punya buktinya Buktinya berupa video Dan berupa Kru yang ada pada saat itu Jadi ya Aku sih gak takut guys To be honest Cuman aku lagi-lagi Kecewa Dan gara-gara Aku percaya sama si Mawar Ini Aku jadi Memperkerjakan Melati Dimana Melati itu Ternyata orangnya juga Bermasalah Banyak banget drama Faktanya adalah Dia gak pernah kerja sama orang Dia super duper sensitif Dia mellow Dia mungkin cerita ke Anggrek Dengan lebay Berharap bahwa si Anggrek ini Membalaskan Ketidakterimaan dia Melalui sebuah thread Di sosmed Berharap itu viral Dan nama aku jelek Mungkin seperti itu Aku gak tau Tapi ternyata tidak seperti itu Mereka takut Karena pada saat Rani Editor aku Ngasih liat buktinya Mereka takut Beberapa hari kemudian Threadnya diturunkan Jadi threadnya didelit Aku gak pernah nyuruh mereka Delete threadnya Tapi didelit sama mereka Ya intinya Banyak sih pelajaran Kayak akan ada orang-orang Seperti itu Yang berusaha menjatuhkan kamu Padahal To be honest Aku mempekerjakan Karena tau juga Si Melati ini Gak punya pekerjaan Aku percayain dia Untuk sebuah tugas Yang gak susah sebenernya Tapi Dengan bayaran yang menurut aku Lumayan gitu Aku pengen nolong orang Tapi jadinya malah Kayak gini gitu Jadi ya Gitu sih guys Kekecewaan aku Di 2019 itu Banyak Terutama gara-gara Orang-orang terdekat Yang pernah jadi bagian Dari tim aku sendiri Dan itu bikin kayak Ada Aja kenapa ada Aja kejadian kayak gini Yang bener-bener Di luar ekspektasi Bukan cuman di luar ekspektasi Tapi Mengagetkan Dan mengejutkan gitu Karena datang dari orang-orang Yang kita kira Men-support kita Bagian dari tim kita Tapi malah bisa Menjatuhkan kita Berusaha menjelek-jelekan kita Kayak gitu So ya Semoga ini cukup menjawab Kekepoan kalian juga Beberapa yang nanyain Asisten aku itu kemana Terus kemarin Kenapa bisa ada ribut-ribut Masalah threat Dan Segala macem Apakah aku bener nendang orang Ya kalian udah denger sendiri Semua ceritanya Intinya 2020 ini Gak muluk-muluk sih Aku pengen lebih happy aja Lebih happy Lebih baik Lebih bisa Jadi diri sendiri Dan lebih bisa bebas Dalam berkarya Intinya Aku gak mau maksa Orang-orang Buat stay Sama aku People come and go Aku percaya Sama yang namanya Frekuensi Kalau frekuensinya sama Kita akan bisa deket Sama orang Tanpa dipaksa Dengan sangat natural Ketika frekuensinya beda Ya Gak bisa dipaksa Ya mereka akan pergi Orang akan pergi Dan Gak selalu Yang namanya Orang pergi dari kehidupan kita Itu efeknya buruk kok Justru mungkin bisa lebih baik Dan aku belajar juga Ditampar juga Sama quotes ini Yang menyadarkan aku Pada hari itu Jadi ini dari Fuckology Official Ini salah satu Favorit account aku Untuk quotes-quotes Yang nyeleneh-nyeleneh Tapi nampar Dan bener gitu Nih Beberapa orang datang ke hidupan kita Dan bener membuatnya lebih baik Dan ada juga beberapa orang Yang keluar dari kehidupan kita Yang gak bikin hidup kita Lebih buruk kok Tapi justru semakin baik Karena Yaitu Tanpa orang-orang ini Ya kita Bisa jadi lebih baik Kita dihindarkan Ibaratnya ya Tuhan sayang sama kita Mungkin kita dijauhkan Sama orang-orang ini Jadi seleksi alam gitu Itu sih Intinya cerita kali ini Dan kayaknya di luar Ujannya udah berhenti Jadi aku Mau Keluar dulu Buat Jalan-jalan dan enjoy Melbourne So Ya Thank you guys Have a nice day